Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Amin dan berbalamin Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Mengenai seleksi P3K Guru Tahun 2022 Dimana kami sudah mendapatkan info yang Sangat penting dan mungkin ini Ditunggu oleh teman-teman semuanya Terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru Tahun 2022 Dan ini informasi dari Provinsi Jawa Barat ya Berkenaan dengan kuota formasi P3K Yang ada di Provinsi Jawa Barat Dan ini sangat penting teman-teman Nantinya apakah ada Formasi di sekolahnya masing-masing Teman-teman bisa saksikan Sampai selesai dan Seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini Teraflet seputar pengangkatan guru honorer Menjadi ASN P3K Baiklah teman-teman Sebagaimana yang kita ketahui Ini ada formasi resmi ya Dari Provinsi Jawa Barat Yang pastinya nanti Ini akan berkaitan dengan Guru sekolah induknya masing-masing Misalkan di Kabupaten Bandung Jawa Barat Pecamatan Bojong Soang Nah SMN 1 Bojong Soang Ada ahli Ada ahli pertama guru TIK Nah jika teman-teman Guru TIK Ini SMN 1 Bojong Soang P2, P1, atau P3 Ini bakal mengunci formasi teman-teman Jadi pastikan Apakah ada Di sekolah teman-teman Formasinya Nah ini ya Kami akan Berikan kepada teman-teman Dan juga bisa meneroboh di link deskripsi Ini dari Provinsi Jawa Barat Ini teman-teman Yang ada di Provinsi Jawa Barat Mungkin menunggu dari kemarin Dan ada juga yang bertanya Di kolom komentar Tolong dong share Share dong Kuota formasi P3K Jawa Barat Nah ini Kami berikan Dan juga Teman-teman bisa saksikan Sampai selesai Dan nanti juga di akhir video Ada Salah satu pernyataan Dari Fajor Anas Sebagai Menteri Fan RB Bahwasannya untuk Penyelesaian Guru Honorer Ataupun juga penyelesaian Semua tenaga honorer Baik di lingkungan Intansi Pemerintah Pusat Dan juga daerah Itu akan dilakukan Secara bertahap Dan Teman-teman nanti bisa saksikan Nah ini Salah satunya Dari Kabupaten Bandung Selanjutnya Banyak ya teman-teman Dari Kabupaten Bandung Barat Ini ada Kabupaten Bekasi Nah Kabupaten Bekasi ada Ini lengkap sama kecamatannya Dan juga Sama jumlah formasinya Nah ini ada Misalkan untuk Kabupaten Subang Ya itu Itu ada ya NVNS nya Jadi teman-teman bisa Mengecek sendiri Jika bila mana Ada sekolah teman-teman Yang sama Misalkan SNAN Satu Negeri Subang Tentunya SNAN Satu Subang Ya Itu pasti bakal ada dua Karena di Kabupaten Subang Dan juga ada kecamatan Subang Kabupaten Kuningan Nah itu ya Jadi ada NPSN nya disini Nah ini teman-teman NPSN nya Ini dari Kabupaten Bekasi Misalnya Nah ini Kabupaten Bogor Selanjutnya Kabupaten Ciamis Jawa Barat Nah ini teman-teman Yang ada di Kabupaten Ciamis Hhususnya Karena banyak sekali Yang menanyakan Ada Formasi guru bahasa Inggris Ya Nah disini ada Dari Kabupaten Ciamis SLBN Ciamis Guru pendidikan khusus Ini membutuhkan 30 orang Formasi Sangat banyak ya teman-teman Nah bisa Saksikan juga Dari Kabupaten Ciamis Camatan Kawali Kabupaten Ciamis Camatan Raja Desa Banyak ya Disini teman-teman Ya ini Dari Kabupaten Ciamis Jawa Barat Nah ini Kabupaten Ciamis Selanjutnya Disusul dengan Kabupaten Cianjur Jawa Barat Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Selanjutnya Disusul dengan Kabupaten Kuningan Nah ini Kabupaten Kuningan Teman-teman yang Menanyakan juga Kabupaten Majalengka Banyak yang Menanyakan dari Kabupaten Majalengka Juga di kolom komentar Nah ini kami share Kabupaten Pangandaran Kabupaten Burwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Subang Dan juga Ini Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Teman-teman Kabupaten Sumedang Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya Nah ini ya Banyak sekali Yang menanyakan Kabupaten Tasikmalaya Dan ini Formasi Untuk Tingkat SLB SMA Dan juga SMK Karena untuk Tingkat Provinsi itu Jenjangnya itu SLTA Ataupun juga SMA SMK Dan juga SLB tentunya Untuk formasi SMP Atau SD itu Di pemerintah daerahnya Masing-masing Ini Kabupaten Tasikmalaya Kota Bandung Teman-teman Kota Banjar Nah ini Kota Banjar Sangat sedikit ya Di Kota Banjar Di Kota Bekasi Nah ini Kota Bekasi Selanjutnya Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Devo Ada ya teman-teman Kota Sukabumi Nah ini Kota Anjar ya Kota Yang terbaru Mungkin ya Selanjutnya Kota Tasikmalaya Nah ini Kota Tasikmalaya Sangat banyak Di sini Guru pendidikan khusus Rata-rata Ini Membutuhkan 10 Formasi Ya teman-teman Sangat banyak Nah terakhir Di Kota Tasikmalaya Nah jadi Teman-teman Ini adalah Formasi dari Provinsi Jawa Barat Meskipun ini belum resmi Namun kita sudah Mendapatkan file Berhubungan nama sekolah Dan juga jabatannya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Ya khususnya teman-teman Guru yang lulus Passing Grade Yang ada di Provinsi Jawa Barat Maupun juga Guru P2 P3 Dan juga Untuk pelamar umum Ya Dan sebelumnya Kita saksikan dulu Salah satu informasi Pernyataan yang sangat penting Dari Van Ajor Anas Sebagai Menteri Van Rb Selamat menyaksikan Alhamdulillah Sekarang sudah ada Mall Payen Publik Mudah-mudahan ini semua Bisa dijalankan Baik Saya hormati Yang berikutnya Sekarang ini ada Yang lagi rami Soal honorer Honorer ini Jumlahnya semakin hari Bukan semakin sedikit Tapi semakin Banyak Dan inilah yang menjadi Bagian yang saya bertemu Dengan para bupati Untuk kita carikan Skema penyelesaian Di satu sisi Kita ini bercita-cita Indeks Competitiveness ASN kita ini Supaya tinggi Jemput bola Tahu teknologi Melayani Jadi kita ini kayak Tarik menarik Dilema-dilema Di satu sisi Sebelah kanan Ada cita-cita Birokrasi Berkelas dunia Tapi sebelah kiri Ada kenyataan-kenyataan Kita ini ada Di zona nyaman Ada Sejumlah pegawai kita Yang kadang Tanpa seleksi Tiba-tiba Jadi honorer Bertahun-tahun Tapi mereka sudah Mengabdi Tentu ini menjadi Dilema-dilema Yang nanti kita beresin Bersama-sama Oleh karena itu Kita sudah kirim surat Ke Pak Bupati Untuk didata Dan nanti Pak Bupati Bernanda tangani Terkait dengan data itu Dengan pertanggung jawaban mutlak Bahwa data yang dikirim Adalah benar Dan itu Sesuai dengan edaran Yang telah kita berikan Mudah-mudahan Saya hormati Secara bertahap Kita akan bisa Menghadapi Apa Masa-masa sulit ini Dan sesungguhnya Kalau data ekonomi kita Sangat baik Inflasi kita Dibanding negara-negara Di dunia Ini amat sangat baik Masih sangat Ada di lima besar Terbaik di Asia Begitu juga Di prediksi 2020 Saya kasih slide di sini 2045 Kita ini Seallah akan menjadi Empat negara Dengan ekonomi terbaik Di dunia Yang terbesar Dan ini tentu Harus disiapkan SDM Dari sekarang Maka SDM ini Menjadi penting Oleh karena itu Pak Bupati Terkait dengan Honorer Dan tenaga non-AS ini Prioritas kita Yang akan kita tuntaskan Salah satunya adalah Pendidikan dan kesehatan Nah pendidikan dan kesehatan Ini akan menjadi prioritas Yang akan kita tangani Termasuk juga Di daerah-daerah Perbatasan seperti ini Memang ada kendala Pak teman-teman Dari Forbimda Setiap tahun Presiden menyiapkan Formasi Baik P3K Maupun ASN Di seluruh Indonesia Sayangnya Setahun setelah Pengangkatan ASN Atau setahun lebih Mereka pada Pindah Minta pindah Ke kota Bahkan tidak sedikit Minta pindah Ke Jawa Ada dokter Ada guru Ada perawat Yang sudah ditempatkan Di kabupaten-kabupaten Perbatasan Mereka kadang Setahun berikutnya Ngelobi banyak orang Dengan alasan ABCD Orangnya Orang tuanya Sudah sepuh Akhirnya walhasil Minta pindah ke kota Maka sering saya sampaikan Datanya disini Kalau modelnya Seperti ini Berapa ribu pun Ya Formasi kita siapkan Untuk kota-kota Atau kabupaten Di luar Jawa Tidak akan pernah cukup Karena setelah itu Mereka minta Pindah ke kota Atau minta Pindah ke Jawa Maka saya Mengambil keputusan Menerjemahkan Aran Bapak Besin Bersama BKN Ini akan kita kunci Sehingga mereka Ikut formasi ASN Di luar Jawa Untuk masa waktu tertentu Bisa 3 Bisa 5 tahun Kalau belum sampai Pada waktunya Mereka tidak bisa Mengaplikasi Untuk pindah ke Jawa Atau pindah ke kota Supaya mereka Tetap bisa berdugas Di desa-desa terpencil Menghadapi Anak-anak hebat kita Dan membina Anak-anak kita Di desa-desa itu Ini Pak Bupati Kita kunci Sehingga targetnya Apa namanya Formasi-formasi ini Tetap terisi Saya kira ini Ibu Dapak Besin Saya hormati Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi Selamat Pak Bupati Mudah-mudahan Kabupaten ini Boleh perbatasan Dengan negara